Hai guys yuk kita mengenang salah satu legenda aktris lawas kita Ya kawan beliau adalah Mikkel Hijaya seorang artis yang sangat terkenal pada era tahun 1950-an hingga 2000-an Nah kawan inilah kisah tentang jalanan hidup dari seorang Mikkel Hijaya Mikkel Hijaya bernama lengkap Mikkel Marie de Ridder Beliau lahir di Bandung Jawa Barat pada tanggal 17 Maret tahun 1939 Beliau adalah seorang artis model penyanyi dan seorang pengusaha Mikkel lahir dari pasangan seorang ayah yang berketurunan Belanda sedangkan ibunya dari suku Sunda Indonesia sejak kecil Mikkel tinggal bersama ibunya sebab kawan ayah beliau telah meninggal dunia pada saat penjajahan dan Jepang masuk ke Indonesia pada saat itu Mikkel sempat dititipkan di rumah neneknya yang berada di di Brebes Jawa Tengah sebab kawan ibunda dari Mikkel Hijaya berniat untuk mencari jenazah sang suami yang berada di Bandung Namun abadaya rumah dan seluruh isinya yang berada di Bandung hancur lebur oleh penjarahan yang dilakukan oleh tentara Jepang Mikkel kemudian menempuh pendidikan di Adni Akademi Teater Nasional Indonesia yang berada di Jakarta Selanjutnya beliau bergabung di dalam teater populer Pimpinan Teguh Karya Karir Mikkel Hijaya di dunia hiburan tanah air dimulai tak kala beliau bergabung bersama Radio RRI Palembang sebagai seorang penyanyi di dalam band yang bernama Empat Sekawan Kemudian pada tahun 1954 beliau membintangi film pertamanya yang berjudul Gagal yang rilis pada tahun 1955 Karir beliau semakin melejit ketika beliau membintangi sebuah film yang berjudul Tiga Darah yang rilis pada tahun 1956 yang dibintangi bersama Kitra Dewi, Indriyati Iskar, dan Vivi Yang dan kawan film Tiga Darah ini yang melambungkan nama seorang Mika Widjaya hingga ke mancah negara Karir beliau semakin bersinar tak kala beliau memerankan tokoh sebagai Bu Broto di dalam sinetron yang berjudul Lost Man yang rilis di TVRI pada tahun 1980-an dan kawan selama berkarir di dunia perfilman tanah air Mika Widjaya telah membintangi kurang lebih 77 judul film dan 27 judul sinetron di antaranya adalah yang berjudul Tiga Darah, Badai Pasti Berlalu, Hukum Karma, Roroh Mendut, Gadis Hitam Putih, Sembilan Wali, dan Ayat-Ayat Cinta yang rilis pada tahun 2008 dan kawan beliau mendapatkan penghargaan sebanyak tiga piala citra di dalam festival film Indonesia Mika Widjaya adalah istri dari aktor laga kita yang bernama Diki Zulkarnain dan kawan Mika Widjaya berpulang kehadapan ilahi pada tanggal 3 Mei tahun 2022 di hari Selasa tepat pada pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat Beliau meninggal dunia di usia 83 tahun yang diakibatkan oleh adanya penyakit diabetes dan kanker dan kawan jenazah beliau kemudian dimakamkan di dalam satu liang lahat di dalam makam sang suami yang bernama Diki Zulkarnain sebab kawan hal ini merupakan wasiat dari sang suami yaitu Diki Zulkarnain sebelum beliau meninggal dunia pada tahun 1995 jenazah beliau kemudian dimakamkan pada tanggal 4 Mei tahun 2022 di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir Jakarta Selatan Nah kawan demikianlah kisah tentang jalanan hidup dari seorang legenda yang bernama Mika Widjaya Mika Widjaya Mika Widjaya Mika Widjaya Mika Widjaya Mika Widjaya Mika Widjaya